Intro PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Sumbagut menyelenggarakan kegiatan koordinasi pemungutan penyetoran dan rekonsiliasi pajak daerah PBBKB atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ada lima provinsi yang berada di wilayah regional yang mengikuti kegiatan ini PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan bahwa selama dua hari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah sukses melaksanakan kegiatan koordinasi terkait pemungutan penyetoran dan rekonsiliasi PBBKB bagi lima provinsi yang berada di wilayah operasi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut PBBKB merupakan salah satu pendapatan yang sangat memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut Yanin Kolison mengatakan Selama tahun 2022 Pertamina Patraniaga telah melakukan penyetoran PBBKB kepada babenda di lima provinsi Yaitu senilai Rp3.511.481.34.600 atau naik sebanyak 15% dari PBBKB yang disetor pada tahun 2021 Sejak PHR mengelola blok rokan, progresnya cukup baik, produksi meningkat, jumlah sumur yang dibor juga meningkat Sehingga kita optimis PHR bisa terus melanjutkan tradisi peningkatan produksi dan lifting yang ada di depok rokan Pernah menyangka apa hal ini bisa dilakukan oleh PHR sendiri Pak? Ya, PHR itu bagian dari perusahaan Migas Nasional Anak perusahaan Pertamina tentunya memiliki reputasi sumber daya modal dan teknologi yang cukup tinggi Yang cukup baik sehingga PHR mampu untuk melakukan kegiatan pengoboran di blok rokan Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada pendapatan daerah melalui PBBKB Sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh Yogi Sasta dan Reski Eka Putra melaporkan